Halo selamat sore teman-teman semua kali ini kita sedang ada di Farm Archerie & Cafe lokasinya ada di Jalan Gunung Lawu teman-teman Banjarkembar Purwokerto Utara disini kita bisa bermain panah sama makan nyantai teman-teman lokasinya seperti ini kali ini kita bareng sama Om Juve sama Tante Lia cuma karena hari ini panahnya belum ready jadi minggu depan katanya teman-teman udah mulai bisa manah lagi ini ada kelinci kelincinya jumbo ini teman-teman tangan-tangan cuma setengahnya tanahnya sasarannya disana teman-teman cuma ini lagi mau dipasang tengaman lagi biar nggak tembus ke belakang sana tempat makannya disitu teman-teman bisa disitu atau di dalam tempatnya bersih tempatnya bersih lagi disiapin itu panah-panahnya yang disewain ini menunya ada paket berempat paket berdua ada side disk ada kopi untuk jam bukanya selasa sampai Jumat jam sembilan sampai jam lima sabtu minggu setengah sepuluh sampai jam setengah Jumat hari Senin libur nah ini ketemu yang punya teman-teman Mas Fajar ini menu panahnya teman-teman ada sewa alat sewa arena sewa paket untuk lebih jelasnya kita langsung nanya ajalah ke Mas Fajar Mas Fajar ini ownernya apa ini namanya Mas farm archery and coffee ya Mas Fajar saya minta tolong dijelasin ini Mas gimana nih kalau kita mau mana berarti jadi kalau langsung aja teman-teman kalau mau datang panahan belum punya alat kita ada namanya sewa arena sama sewa alat itu dua paket yang jadi dijadikan satu nah teman-teman kan belum ya caranya gawat datang ke sini belum bawa apa-apa lah si kosongan nah panah lapangan sewa arena itu kita ada panjang sekitar kalau yang udah ridi ya 30 meter 30 meter ini berarti dari ujung tembok sana sampai ke tembok lagi ya itu 30 meter oh iya 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 cukup lah untuk latihan kejuaraan misalnya kayaknya itu kan minimal 30 meter nah lebar sekitar 15 meter jadi memang udah buat tiga tiga target tiga ini tiga line tiga line udah cukup nah itu biayanya sangat murah teman-teman teman-teman kesini ya 30 ribu karena sewa arena atau sewa lapangan sama sewa alat itu 30 ribu itu kalau yang pakai panahan nanti pakai yang standar bow atau standar nasional kalau yang pakai horsebow lebih murah lagi 25 ribu 20 ribu untuk sewa arena lapangan 5 ribunya untuk yang horsebow untuk panahnya ya panahnya usurnya jadi kita cuma bawa 25 ribu udah bisa mana selama 2 jam iya 2 jam sepuasnya ya mas sepuasnya pokoknya 2 jam ya iya 2 jam itu udah ini banget panahnya us cukup lari jadi nanti ini dikasih 5 ya panahnya 5 iya 5 anak panah dipinjemnya 5 anak panah plus juga ada yang dampingi jadi yang minimal kan kalau panahan kan ada beberapa set ya ada beberapa set nanti kita bantu memasangkan ada talinya dan sebagainya itu nanti kita bisa bantu buat masangin sekalian sama teknik-teknik dasarnya lah gitu jajarin dari nol lah ya jajarin dari nol jajarin dari nol jadi pokoknya tinggal datang sini iya bawa 25 ribu udah bisa nyoba panah ya iya itu kalau yang horsebow kalau yang buat standar yang orang umumnya pakai yang standar bow ya 30 ribu lah nambah dikit siap 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 ini apa ini ada ketentuan iya ketentuan itu kalau ada yang caranya ya kerusakan lah karena kan yang namanya permainan kan mesti kadang-kadang nggak tahu ya ada cedera ataupun ada kecelakaan misalnya kayak taruh pelanahan itu misalnya hilang itu kita buat nganti aja buat nganti aja karena satu anak pelanahan itu memang 100 ribuan kalau yang bahannya platinum itu 100 ribuan kalau yang bambu sih murah 20 ribuan itu nanti di dalam juga ada contohnya tapi mudah-mudahan kalau kita ngikutin instruksi ya enggak yang sampai harus nganti lagi iya selama ini sih kejadian paling baru yang bambu aja patah karena iya karena nancep terus dia apa namanya ngambilnya itu kurang-kurang ngikuti kurang ngikutin kurang ngikutin kurang ngikutin kurang ngikutin kurang ngikutin terus ini apa ini mas sewa paket sewa paket family iya kalau teman-teman ada 6 orang maksimal ya maksimal 6 orang itu ya sama biayanya kurang lebih jatuhnya sekitar 20 ribuan lah kurunan kalau 6 orang itu 20 ribuan jadi nanti bayarnya ke Famarseri 120 ribu tapi kalau nggak sampai 6 orang misalnya berempat atau bertiga mau ngambil yang paket paket family nggak apa-apa nanti bayarnya 120 ribu plus dapat beberapa bonus dari Famarseri coffee on target milkshake sama french fries iya 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 nah ini juga ada paket yang buat anak sama dewasa itu kayak buat pertemuan rutin selama 8 kali pertemuan selama 8 kali pertemuan kalau anak-anak usia SD SMP lah ya anak-anak SD SMP 8 kali pertemuan yang 175 ribu ini yang 175 diajarin ya diajarin juga selama 8 kali pertemuan itu nanti ganti-ganti ganti-ganti lain strukturnya hmm saya sama teman-teman Famarseri terus ini ada 50% off apa ini mas itu kalau udah ngikuti paket kalau misalnya anak udah 8 kali pertemuan iya terus kemudian pengen jadi member pengen jadi member itu nanti dia selama selama main panahan di sini bayarnya 50% aja semuanya semuanya yang tadinya 30 ribu jadi 15 ribu jadi 15 ribu oh gitu makin murah lagi ya makin murah lagi kita anu ini sih anu tujuannya ya buat buat me olahragakan masyarakat soalnya mas Fajar ini dari koni ya mas Fajar ya iya jadi ya buat pembibitan juga jadi memang jiwanya olahraga sosiopremro tujuannya enggak semata-mata nyari uang iya agung bibitan bibitan anak-anak juga buat biar tertarik di pantai oke mas Fajar boleh lihat panahnya enggak yang ini berarti ada dua jenis ya iya satu yang standar bow sama horse bow satu horse bow iya coba kita lihat ya mas Fajar ya yang mana nih mas Fajar ini kita berwarna yang standar bow dulu ini yang standar iya standar bow ini kita ada beberapa tingkatan tingkatannya itu dari LPS nya LPS nya itu kayak beratnya ya berat-berat tarikannya tarikannya ya ini mulai dari yang 28 LPS 20 LPS ini 24 LPS ini 20 LPS ini buat yang 18 LPS ini buat yang anak-anak oh gitu iya ini standar buat perlombaan iya ini kita pakenya kalau misal buat perlombaan namanya bare bow belum ada stabilizer nya belum ada kekeran nya hmm kalau ini enggak ada juga memang ini yang ada apa yang enggak ada itu buat pemberat tok oh ini pemberat tapi masih dalam kategori bare bow oh kalau perjuaraan kan ada yang full set sama ada yang bare bow ada yang kompon dan sebagainya banyak caranya kalau bedil ya anu tipe-tipenya lah berapa ini berapa gitu hmm ini kalau kita yang buat standar-standar aja buat bare bow jadi ini yang tadi yang 10 ribu ya standar bow nyebutnya ya kalau yang atas ini ini sama cuma kalau ini bedanya ini produk lokal ini standar juga standar bow oh ini standar bow ini buat yang lebih lebih anak-anak lagi kan kita juga ada pasarnya anak-anak usia 5 tahun 6 tahun lah udah bisa udah bisa berarti kelas 1 SD udah bisa ya oh makanya kita yang ini dulu buat yang penting dia kenal dulu kenal pegangnya dulu oh kelas 1 SD udah bisa ini temen-temen hmm nah ini yang full spon oh ini dua beda bedanya full spon jadi memang lebih sederhana apa lebih apa sebenarnya mas lebih sederhana terus enggak ini kalau nanti kalau kita main panah kan juga bisa bisa lihat tipe orangnya hmm harus sukanya simpel-simpel ya biasanya orangnya yang pilihnya yang pakainya ini kalau orang yang mandan pengennya yang lebih keliti terus mandan ada ininya kayak gitu biasanya pak nyarinya yang standar tapi nanti tergantung ada temanku yang buat saya simpel-simpel supanya yang horsebow jadi kalau standar itu kayak ada rel buat panahnya ya dia di mana tapi kalau ini enggak jadi kalau standar itu kan nanti dia naruh di mana terus perlu perlu apa namanya berdirinya posisinya juga ada ketentuannya kayak gitu tapi kalau horsebow itu enggak dia sambil jalan-jalan sambil ke belakang sambil samping itu boleh jadi kayak zaman dulu ya pokoknya orang nanah gitu ya ini anak panah yang bambu tapi yang 20 ribu anak panah yang bambu iya yang 20 ribu oh kalau yang platinum sorry mas sejarah ini anak panah yang bambu teman-teman ini aja udah bagus ya mas sejarah iya iya ini ujung depannya udah metal loh iya ini asal enggak keungkit makanya enggak akan patah juga ya iya enggak akan patah juga cuma kemarin nancep di tembok terus dia ngambilnya keungkit ya jadi patah ya iya ini yang platinum yang namanya 100 ribuan satu loh ini bahannya apa ini mas sejarah? platinum oh ini yang platinum yang 100 ribu mas sejarah? iya 100 ribuan ini ujungnya oh kayak peluru ya mas? iya balik kemarin ya kalau kena kaca kena apa ya nancep nancep oh gitu? iya bolong karena kecepatannya juga lumayan sih hmm ini kalau ini pelindung apa ya mas sejarah? iya ini beberapa pelindung ini beberapa pelindung kita dipinjemi juga nanti? iya nanti dipinjemi ini buat pelindung jari buat pelindung jari iya jadi nanti kalau string kan memang mandain sakit ya oh jadi ini pakai pelindung jari untuk menarik iya iya terus ini buat arm guide buat pelindung jari soalnya nanti biasanya nyepret biasanya sih cuman ini buat pelindung jari jaga-jaga aja biar dikasih hmm iya iya lepak sih ini yang buat si yang apa horsebow jadi dia nanti kan beda cara nariknya kalau horsebow itu nariknya pakai jempol oh gitu iya cukup pakai jempol oh siap intinya tinggal datang main siap kalau suka mau beli panas sendiri ya silahkan tetep bisa main disini ya iya cuma sewa tempatnya aja ya sep siap siap oke mas wajar thank you informasinya ini kita udah hampir siap ini grill ini tadi yang menu grill berempat ya mas ya iya nanti seperti ini nanti sambil makan kita rekam lagi kelinci ini pada hilang orang ya mas ini kenang jago mas orang mungkin matuk lucu ya ayo merayu ayo merayu ayo merayu terus dirubah kosong ini kopi kita hari ini teman-teman ini kopi kita paket banget loh itu tangannya loh itu semuanya ada apa aja tapi paketnya dapetnya teh bawangnya hura sih itu kuris bawangnya ini kentang sosisnya teman-teman ya teman-teman kita makan dulu ini kentang sosisnya teman-teman kita makan dulu ini apa ini cagar cagar tanpa ini tanpa tulang ya mantep pasti panas ya Oke teman-teman, kita sudah selesai makan Makanannya enak Lain kali bisa ke sini lagi teman-teman Sampai jumpa di vlog berikutnya Semoga semua sehat selalu